Jelang Hari Raya Idul Fitri Jelang Hari Raya Idul Fitri harga daging sapi melonjak tinggi di pasar tradisional misalnya, harga daging sapi menyentuh Rp180.000 per kilogram untuk kualitas daging sapi super. Kenaikan harga daging sapi ini menurut pedagang sudah terjadi sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri. Kenaikan ini disebabkan naiknya harga daging sapi dari rumah potong hewan. Tingginya permintaan konsumen sebelumnya harga daging sapi memang sudah cukup tinggi di awal Ramadan. Harganya sudah mencapai Rp150.000. Meski harga daging sapi melonjak tinggi hal itu tidak mengurangi angka penjualan pedagang daging sapi. Hari ini harga daging sapi sudah tembus Rp180.000 per kilogramnya. Seperti pedagang daging sapi di pasaran hari ini mengaku telah menjual daging sapi dengan harga Rp175.000 per kilogram. Padahal hari Sabtu lalu masih di level Rp150.000. Dari pedagang lain di pasar yang sama mengatakan dirinya sudah menjual daging sapi dengan harga Rp180.000 per kilogramnya. Ia pun mengaku mendapatkan protes dari sang pembeli. Berdasarkan informasi pangan Jakarta harga daging sapi tertinggi ada di pasar Tomang Barat dan pasar Senen. Di sana daging sapi dijual Rp180.000 per kilogramnya. Asosiasi pedagang pun memprediksi harga daging sapi tertinggi bisa tembus Rp200.000. Terima kasih telah menonton!